Juni, asisten rumah tangga ditangkap petugas Polsek Lapa Gading selasa sore. Wanita berusia 19 tahun ini diduga membunuh dan memutilasis janin yang dikandungnya. Ia juga menghanyutkan jasad janin ke dalam kloset kamar mandi di rumah majikannya. Pelaku melahirkan janin berusia 7 bulan di kamarnya Sabtu lalu. Janin yang sudah tidak bernyawa disembunyikan di atap rumah majikannya hingga akhirnya ditemukan oleh pekerja bangunan. Saat temuan janin dilaporkan ke polisi itulah diduga pelaku memutilasi janin bayinya. Karena panik dan ketakutan, akhirnya ibu itu mengambil pisau kemudian memotong-motong anaknya untuk dimasukkan di dalam kloset. Sekitar 8 bagian. 8 bagian dan kita sudah mengambil jenazah bayi tersebut dari septic tank di rumah majikannya. Kita bongkar tadi malam.